Ya, kita kembali lagi di channel tercinta saya, War Kakao Dan kali ini seperti biasa kita akan kembali melihat perjuangan Luofeng dalam serial cerita Donghua Swallowed Star Karena dalam episode kali ini terdapat cukup sering adegan pertarungan Saya sangat merekomendasikan kepada kalian untuk menontonnya secara langsung Sebab feelnya akan terasa cukup berbeda jika Mapren hanya mendengarkan alur ceritanya saja Tapi jika kalian sudah menonton dan masih belum terlalu paham dengan jalan ceritanya Mungkin video ini bisa sedikit membantu Dan oke lah Kita rekap dulu bagian sebelumnya Atas perintah pula, Lewu bersama dengan para pasukan elit melakukan gempuran serangan ke kastil Luofeng Dengan niat untuk menculik beberapa anggota keluarganya Akan tetapi mereka tidak berhasil melakukannya Karena keluarga Luofeng berhasil lebih dulu berlindung di dalam kastil yang terbentuk dari material kelas C Yang dikatakan mampu menahan serangan dari pejuang tingkat universe Namun para alien masih belum berhenti sampai disitu saja Dan pada akhirnya mereka berhasil menculik Shushin dan Luo Hua yang sedang berada di luar kastil Serta menculik para presiden dari lima negara besar Setelah melakukan negosiasi dengan pihak alien, Luofeng secara diam-diam menipu mereka Dan merencanakan sebuah misi untuk menyelamatkan para Sandra Dan sebagai bala bantuan, Luofeng juga akan ditemani oleh para budak berlevel bintang tingkat 9 yang baru saja ia beli Lalu, apakah misi operasi penyelamatan Sandra yang beliau lancarkan akan berjalan mulus tanpa mengalami kendala? Sepertinya tidak Karena yang mulus itu cuma paham mama muda Itulah mengapa kita akan langsung saja lego Masih berlokasi di planet Bailan, tempat di mana gudang transit Luofeng berada Dan disanalah, 8 budak tingkat 9 yang dibeli oleh Luofeng diturunkan Setelah bertatapan langsung dengan mereka sambil ditemani oleh Meng Yi Di sebelahnya, Luofeng meminta kedelapan pejuang tersebut Untuk tidak menganggap diri mereka sebagai sosok budak lagi Serta berhenti memanggil dirinya dengan sebutan tuan Dan cukup panggil saja dengan sebutan bos Sebagai sosok budak, mereka-mereka ini biasanya tidak memiliki nama Dan nama mereka akan diberikan oleh tuan mereka Akan tetapi disini Luofeng mau bagi mereka yang di masa lalu memiliki nama Kembali menggunakan nama asli yang dahulu diberikan oleh orang tua mereka Dari 8 orang pejuang tersebut, kita akan berfokus kepada 2 orang terkuat pemilik kemampuan mental Yang diantaranya ialah Tiannan dari suku Tieluo Meng Yi menjelaskan jika Tiannan ini merupakan yang terkuat dalam hal fisik Di antara 8 budak ini yang berasal dari suku Tieluo Yang rata-rata hanya memiliki pejuang tingkat rendah Namun karena usahanya Tiannan bisa mencapai level sekuat ini secara mandiri Benar-benar alien yang hebat Di arah lain Luofeng juga melihat terdapat seorang yang berasal dari suku yang sama dengan Meng Yi Dan iya, sambil membenarkan kata bos Luofeng Meng Yi memperkenalkan jika namanya adalah Ji Augu Yang dipanggil dengan Augu Dikatakan pula Augu merupakan sosok pejuang kuat dari suku Black Meng yang miliki lebih banyak pengalaman tempur Bila dibandingkan dengan Meng Yi Sekaligus pejuang mental terkuat diantara ke-8 budak 6 orang sisanya juga merupakan para pejuang terbaik di kelas yang sama Yang bisa Luofeng dapatkan hanya dalam waktu 1 hari saja Tanpa basa-basi, bos Luwo selanjutnya menyampaikan apabila mereka nantinya akan menemani bos untuk melakukan operasi penyelamatan Dan sebagai anggota tim tempur utama mulai saat ini Mereka harus terus mengikuti Luofeng antara hidup dan mati Namun jika suatu hari Luofeng sudah berkembang menjadi lebih kuat Dan tak lagi membutuhkan perlindungan dari mereka Bos Luwo berjanji kalau dirinya akan melepaskan kendali biochip yang tertanam di dalam otak ke-8 pejuang tersebut Dan membiarkan mereka untuk hidup dengan bebas Dengan melepaskan identitas mereka sebagai sosok budak Tiannan dan Augu merasa sedikit terkejut dengan apa yang baru saja disampaikan oleh bos baru mereka Begitu pula dengan yang lainnya Dan di saat itulah Augu yang angkat bicara Memaparkan jika tugas yang semestinya ia lakukan adalah melindungi sang bos Dan sekalipun status mereka sebagai budak tidak dipulihkan Kedelapan pejuang tersebut sudah pasti akan tetap berusaha melakukan yang terbaik hanya untuk si bos Agar tidak terjadi kesalahpahaman bos Luwo menegaskan Jika apa yang baru saja ia katakan tidak bermaksud untuk mendorong kedelapan pejuang agar bekerja lebih keras Sebab untuk saat ini wilayah tempat tinggalnya sendiri sedang menjadi ancaman penyerbuan dari makhluk alam semesta Dan itulah mengapa disini Luofeng sangat amat paham betul dengan apa itu nilai kebebasan Dan apa yang kini sedang Luofeng upayakan ialah demi membebaskan semua suku dan ras manusia bumi dari perbudakan Luofeng juga menjanjikan pembebasan kepada para kedelapan pejuang tersebut karena ia tidak mau disamakan dengan para alien pelaku invasi Yang kerap kali membeli budak hanya untuk dijadikan sebagai alat demi melakukan penjajahan Janji yang diutarakan oleh Bang MC benar-benar baru pertama kali didengar oleh Tianan yang merasa sedikit merinding Dan karena ia sangat respect kepada sang bos, ia pun berjanji bahwa dia akan terus mengikuti bos Luofeng sampai akhir hayatnya Sama halnya dengan para budak lain yang juga menyerukan janji sumpah setia seumur hidup kepada bos Luofeng Dan akhirnya karena tak memiliki banyak waktu lagi, bos Luofeng bersama dengan kedelapan bawahannya pun Lego menuju bumi Setelah memasuki Dark Universe, Luofeng merasa sebagai permulaan ia harus menentukan posisi Susin dan Luohua terlebih dahulu Meskipun saat ini, Tuo Lewu masih belum memberikan titik koordinatnya memanfaatkan AI kapal Atukah Babata disini menunjukkan dataran China yang diambil dari posisi Lewu Namun faktanya itu hanyalah sekedar posisi palsu Lewu yang ditetapkan dengan menggunakan teknologi jaringan virtual Agar keberadaannya tidak terlacak oleh lawan Namun karena itu bukanlah teknologi yang canggih, Babata sangat pede bisa memecahkannya Memulai peretasan jaringan palsu untuk menemukan titik keberadaan Lewu yang kemungkinan besar menjadi tempat di mana para Sandra ditahan Tanpa memerlukan banyak waktu, Babata pun bisa mendapati jika Lewu kini sedang berada di kota pangkalan Brasilia Di lain hal, Lewu juga sudah mengirimkan anggotanya pergi ke planet yang sebelumnya ditunjukkan oleh Luofeng Yang menjadi tempat di mana Tanduk Mas berada Dan mereka diperkirakan akan segera tiba di planet tersebut sekitar kurang dari satu jam lagi Sementara itu, meskipun dengan kecepatan pesawat milik Buluo ini bisa dipastikan setelah bos Luofeng tiba di bumi Para alien juga di waktu yang bersamaan akan tiba di planet yang dijanjikan Itulah mengapa Luofeng harus memulai tindakan dari sekarang dengan membentuk rencana operasi yang akan diluncurkan Selanjutnya kita akan dibawa menuju kota pangkalan Brasil, tempat di mana Lewu melakukan penyekapan para Sandra Di sekitar area pegunungan tersebut nampak terlihat terpasang jaring-jaring yang digunakan untuk mendeteksi musuh Di sana juga sudah ada banyak penjaga yang berjaga di tempatnya masing-masing Setelah mengirim 20 pejuang bintang ke titik koordinat yang diberikan oleh Luofeng Kini para alien telah kehilangan seperempat kekuatan tempur yang mereka punya Namun Lewu merasa hal ini tidak terlalu masalah Mengingat warga bumi sendiri hanya memiliki para pejuang tingkat rendah saja Berbeda dengan pula yang merasa jika pihak mereka tidak boleh terlalu gegabah Dan meminta kepada Lewu untuk meningkatkan sistem pertahanan cerdas Dan memasang sikap puas pada karena terdapat kemungkinan jika Luofeng akan tetap melakukan serangan Di sisi Luofeng, karena siksaan yang dilakukan oleh Babata Atuka mau tidak mau harus menuruti perintahnya Kemudian mengaktifkan pelindung sinyal dan mode kamuflase kapal Agar mereka bisa masuk ke dalam teritori lawan tanpa terdeteksi Setelah melihat sekitar area yang terpasang sistem pertahanan cerdas Babata sedikit kagum dengan para alien tersebut Tapi sistem yang mereka gunakan itu sangat kuno Dan nampaknya cukup mudah untuk diterobos Bahkan Atuka sekalipun Babata rasa bisa melakukannya Dan ya, meskipun Atuka hampir meledak setelah melakukan pertahanan sistem kecerdasan yang dipasang Tapi Luofeng dan para bawahannya kini bisa masuk ke dalam area musuh tanpa disadari oleh mereka Setelah masuk ke dalamnya didapati terdapat sebanyak 60 pejuang yang dimiliki oleh musuh Sedangkan di sisi Luofeng termasuk dirinya, ia hanya memiliki total 9 personil saja Memang dalam hal jumlah bos Luofeng kalah banyak Tapi setelah ia memperoleh tempat di mana para Sandra kini sedang ditahan Itu semakin menambah keyakinan Bang MC jika ia pasti bisa berhasil dalam operasi berbahaya yang satu ini Selama Luofeng menjalankan aksinya, ia juga akan mengandalkan Babata yang bertugas untuk menentukan letak keberadaan para pasukan Nolan yang terdapat di sana Dan kemudian operasi pun dimulai Setelah berhasil menyusup ke area lawan dan bersembunyi di bawah jembatan Luofeng yang kini mendapatkan posisi para penjaga musuh meminta kepada seluruh bawahannya Untuk mengikuti abah-abahnya sepanjang waktu Dan ketika waktunya sudah tiba, inilah yang terjadi Terus bergerak sambil mengendap-endap Di tengah perjalanannya, Babata memberikan informasi setelah dirinya mengikuti pergerakan pasukan Nolan Selain terdapat para penjaga yang berkeliling, ada pula kamera CCTV yang terpasang di beberapa area Maka dari itulah disini Babata memberikan rute perjalanan yang aman bagi Luofeng Yang ditandai dengan garis hijau putus-putus Yang mengharuskannya untuk mengambil sedikit jalur berputar Dan melewati area samping Manor Tak lama berselang di dalam ruang pantau pula mendapatkan sebuah panggilan dari anggotanya Yang pergi ke planet titik koordinat yang diberikan oleh Luofeng Tapi setelah tiba di sana, mereka tidak hanya tidak mendapatkan jasa tanduk emas saja Bahkan planet yang bisa mereka singgahi pun sama sekali tidak terlihat Dan ya, tempat tersebut hanyalah area kosong Yang artinya, jika Luofeng sudah memberikan titik koordinat palsu Benar-benar tidak terduga jika Luofeng sangat berani membohongi mereka Tak lama berselang, seorang anggota juga turut memberitahukan kepada pula Jika dua orang anggota mereka yang berpatroli dan menjaga area depan tidak bisa dihubungi sama sekali Dan dicurigai hal ini terjadi karena serangan dari musuh Sadar jika ini semua merupakan perbuatan Luofeng Pula selanjutnya meminta Lewu untuk ikut bersamanya menjaga para Sandra Dan meningkatkan pengawasan kamera CCTV di area sekitar Sandra Sedangkan bagi para personil yang melakukan penjagaan Diharapkan untuk segera menghabisi sosok yang mencurigakan bila mereka berhasil menemukannya Di sisi lain, Luofeng mendapatkan kabar dari babata jika para alien kini sudah mengubah tindakan Dan mulai melakukan pencarian secara gencar-gencaran Lalu, apakah situasi yang kali ini terjadi akan membuat Luofeng bersama dengan para bawahannya diciduk oleh para pasukan Nolan? Kita lihat saja nanti Dan kemudian dari kamera CCTV, Lewu menemukan keberadaan Luofeng yang terlihat baru saja masuk dari area luar Dan kini sedang bersembunyi di bawah jembatan Dan itu mereka lakukan untuk menghindari para penjaga Setelah mendapatkan titik keberadaan Luofeng pula Tanpa berlama-lama langsung menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk pergi dan menangkap Luofeng Setelah tiba di lokasi yang dimaksudkan sangat aneh Karena para alien sama sekali tidak bisa menemukan Luofeng dimanapun itu Dan ternyata setelah mengecek perangkat kamera pengawas CCTV perangkat tersebut sudah diretas Dan video yang ditampilkan saat ini adalah video rekaman satu menit yang lalu Tentu saja siapa lagi yang melakukan hal ini kalau bukan babata Fakta apabila ia baru saja dibodohi dua kali oleh Luofeng membuat pula merasa emosi Namun ia merasa sangat heran bagaimana mungkin bisa warga bumi yang hanya memiliki teknologi rendahan Bisa menyerang teknologi lebih maju yang dibawa oleh pula Di sisi lain, di tempat para Sandra ditahan Seorang penjaga yang disiakan di tempat tersebut kemudian mendapatkan serangan secara mendadak Dan untuk mengurusnya dengan cepat, di sini Tiannan dan Augu melakukan kombo Setelah Augu membatasi pergerakan lawan dengan kekuatan mentalnya Tiannan bersama kemunculannya langsung menangkap dan meremukan kepala lawannya Dan iya, akhirnya para Sandra pun berhasil dibebaskan dari sekapan Dan Luofeng bisa kembali bertemu dengan istri dan adiknya Namun, pertarungan masih belum usai sampai di situ saja Karena Pula dan anggotanya yang menyadari jika Luofeng berusaha menyelamatkan para Sandra Kini sudah berada di tempat kejadian perkara Setelah melihat sosok pemimpin alien, Luofeng pun kenal jika para alien yang berusaha untuk mendapatkan tubuh tanduk emas dipimpin oleh Pula dari keluarga Nolan Pula juga sadar jika Luofeng mengenalnya Itulah mengapa di sini ia bermaksud untuk menghabisi Luofeng Karena dengan begitu, bumi akan kembali menjadi planet tak bertuan Sedangkan untuk tanduk emas mereka bisa mencarinya kapan saja Berkomunikasi melalui sinyal telepati Di sini pula meminta Lewu bertugas untuk menutup jalan keluar agar Luofeng dan yang lainnya tidak bisa kabur Sedangkan Rongzi bersama dengan Pula akan masuk dan melakukan serangan Dalam sekejap mata Pula dan beberapa bawahannya telah memasuki manor dan bersiap untuk melepaskan serangan Luofeng yang berusaha membuka jalan keluar sambil melindungi keluarganya memasang barikade rotan anggur yang akan menghancurkan langit-langit Tapi sebelum jalan keluar terbuka Pula terlebih dahulu melepaskan tebasan yang bisa dengan mudah memotong barikade cabang rotan anggur tersebut Dan sebelum Rongzi kembali menangkap para Sandra Luofeng lebih dahulu bertindak melakukan pengamanan kepada Shushin dengan mengangkat lantai pijakan para Sandra Ia juga mengebor atap langit-langit sambil terus dilindungi oleh rotan anggur yang terus tumbuh ke atas sampai akhirnya berhasil membuka jalan keluar Tapi siapa sangka jika Lewu ternyata sudah menunggu-nunggu kedatangan Luofeng di sana Jadi sementara pula ditahan oleh Tianan, Luofeng harus melawan Lewu dan para pasukan Nolan seorang diri Benar-benar menjadi situasi yang sangat menyulitkan bagi Bang Chondet Pertarungan berat sebelah yang terjadi membuat konsentrasi Luofeng buyar Dan Syara tidak sadar ia melepaskan kekuatan mental yang terdapat pada pijakan Sandra Membuat mereka jatuh terperosok ke bawah tebi Untuk bisa menyelamatkan mereka, Luofeng kembali menggunakan cabang rotan anggur Namun itu bukan perkara yang mudah Sebab disini Luofeng juga harus dituntut sekalian menahan serangan dari pasukan Nolan yang masih belum berhenti melakukan serangan Setelah pula keluar dari Manor dan melihat para Sandra yang berusaha diselamatkan oleh Luofeng Pula kembali melepaskan sebuah tebasan jarak jauh agar cabang rotan anggur terpotong Namun sebelum itu terjadi, Luofeng terlebih dahulu mengeluarkan penjaga silver yang tercipta dari liquid keras Yang memiliki ketahanan terhadap serangan kuat Yang bertugas untuk mengamankan para Sandra dari serangan pasukan Nolan yang masih belum meredah Dalam pertarungannya melawan Pula dan Rongzi Luofeng menggunakan bongkahan batu raksasa yang diangkat dengan kekuatan mentalnya Dan setelah mendapatkan bantuan dari Augu Pula bersama dengan beberapa anggotanya pun tertimpa batuan besar tersebut Di sisi lain, Lewo bersama dengan anggotanya mencoba untuk menghancurkan pertahanan penjaga silver Akan tetapi kekuatan mereka masih belum cukup untuk bisa menembusnya Dan setelah menghentikan pergerakan Lewo Luofeng bersama dengan bawahannya kemudian berhasil escape dari area pertarungan Dan tentu saja Pula tak akan membiarkannya begitu saja Dan itulah ending dari serial Swallowed Star yang keren kali ini teman-teman Tenang saja guys, karena ini hanyalah awal dari pertarungan super epic yang akan terjadi selanjutnya Wow gila sih, dari saya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton sampai akhir Dan juga seperti biasa, akhir kata dari saya